Salam dalam kasih Allah Bapak dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar satu materi dengan judul Bapak dan Anak dalam buku Yesaya. Ada beberapa ayat dalam buku Yesaya yang sering menjadi perkumulan bagi umat-umat Allah. Contoh dari ayat-ayat ini adalah Yesaya 63 ayat 8 dan 9 Yesaya 49 ayat 7 Yesaya 6 ayat 1 sampai 10 Namun dalam kajian ini kita tidak akan mulai dengan ayat-ayat tersebut. Dan kita perlu ingat bahwa dalam kitab Yesaya, khususnya dalam Alkitab Bahasa Indonesia, terbagi dalam dua bagian besar. Yaitu bagian pertama pasal 1 sampai pasal 39 dan bagian kedua pasal 40 sampai pasal 66. Dan dalam setiap bagian tersebut ada sub-bagian. Dan sub-bagian tersebut mempunyai judul masing-masing sesuai dengan temanya. Nah kami sudah mulai dengan doa. Silahkan suruh sekalian berdoa. Dan juga siapkan Alkitab masing-masing. Mari kita mulai dengan ayat dalam buku Yesaya pasal 44, ayat 6. Yang berbunyi, Nah ayat ini penuh makna. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Banyak yang memahami bahwa ayat ini adalah menyatakan tentang Yesus. Sebab mereka meyakini Yesus seterajat dan setara dengan ala Bapak. Apakah ayat ini menyatakan demikian? Nah yang pertama perlu kita ingat bahwa ada gelar dan nama dalam Alkitab yang digunakan oleh Bapak dan anak. Dan penjelasan berikut ini merupakan fondasi atau dasar yang perlu kita perhatikan sebagaimana kita belajar buku Yesaya ini. Dan sebagai dasar fondasi ini, kita ambil contoh satu gelar, yaitu roti hidup. Yang mana umumnya kita langsung merujuk kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab dia pernah berkata dalam Yohanes 6, ayat 46, Akulah roti hidup. Nah kenapa dia bilang dia roti hidup? Mari kita lihat ceritanya secara singkat. Kita mulai dari ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 berbunyi, Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan memberikan Israel mana? Dari surga, yang disebut roti. Nah kita lihat juga ayat berikutnya, dalam keluaran 16, ayat 4. Keluaran 16, ayat 4 berbunyi, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi mana sama dengan roti? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah kita sudah belajari Tuhan ini dalam huruf besar adalah Allah Bapak. Bagi yang belum belajar, bisa lihat penjelasan materi melalui video dalam channel Youtube, Yohana 173, dengan judul Trinitas versus Adventisme bagian 1. Saya lanjutkan ceritanya. Perhatikan pernyataan Yesus berikut ini dalam Matthew 4, ayat 4. Yesus berkata, pada saat dia digoda, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini bagian dari peristiwa setan menggoda Yesus untuk menjadikan batu menjadi roti. Dan Yesus kutip apa yang disampaikan ulangan 8, ayat 3 tadi. Melalui pernyataan ini, Yesus menyatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah adalah sama dengan roti, yaitu makanan untuk hidup. Tidak hanya ini, tetapi waktu Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, Yesus juga menceritakan pengalaman bangsa Israel pada saat menerima mana dari surga. Perhatikan kisah berikut dalam Yohanes 6, ayat 31-35. Berbunyi, Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun? Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perhatikan Yesus menekankan kepada orang-orang Yahudi bahwa bukan Musa yang memberikan roti itu, melainkan Bapakku, kata dia. Bapaknya. Bapaknya lah yang memberikan roti itu kepada bangsa Israel. Bapak yang disebut Tuhan dalam huru besar atau Yahweh atau Jehova. Nah kenapa ini penting Yesus tekankan? Karena roti yang dari Bapaknya yang memberi hidup kepada dunia. Dan oleh karena itu dia berkata, Akulah roti hidup. Namun demikian mari kita disambung cerita tersebut agar lebih jelas lagi. Kita lihat ayat 38-41. Berbunyi. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku memakirkannya pada akhir zaman. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kita lihat beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama, Yesus turun dari sorga. Sama seperti mana tadi, atau roti tadi, turun dari sorga. Yang kedua, kenapa dia turun? Untuk melakukan kehendak Bapak yang mengutus dia. Ingat baik-baik kata mengutus ini. Kita sudah pelajari kata utus pada pelajaran sebelumnya. Dan kita sudah lihat bahwa yang mengutus itu lebih berkuasa dari yang diutus. Tidak heran Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, termasuk dirinya. Dan tidak heran dia sebutkan dalam Yohanes 14 ayat 28, sebab Bapak lebih besar daripadaku. Nah, apa kehendak Bapaknya? Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah makna roti hidup yang keluar dari Bapak. Nah, perhatikan ayat selanjutnya ini supaya lebih jelas lagi. Sebab Yesus sampaikan karena orang-orang Yahudi bersumut-sumut. Kita lihat dalam ayat 48-51, masih dalam pasal 6. Berbunyi, Akulah roti hidup, Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Dia sedang menyatakan tentang dirinya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ingat kembali dalam keluaran 16 ayat 4 tadi, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Nah, melalui Yohanes 6 ayat 48-51 ini, Yesus menjelaskan kepada bangsanya bahwa dia adalah kegenapan dari lambang yang telah menyatakan keluaran 16 ayat 4 tadi. bahwa roti itu turun dari sorga dan kegenapannya dalam dirinya sebagai roti hidup yang juga turun dari sorga, diutus oleh Bapaknya. Dan roti atau mana yang diterima oleh bangsa Israel adalah datang dari Bapaknya. demikian juga dia datang dari Bapaknya. Nah, gambaran singkat ini dengan terang dan jelas menjelaskan bahwa sumber roti hidup adalah ala Bapak dan diwujudkan dalam anaknya. Nah, tidak heran Yesus berkata, akulah roti hidup sebab dia diutus oleh Bapaknya sebagai jalan bagi umatnya menerima roti hidup yang berasal dari Bapak, yang adalah sumber segalanya. Sebab hidup kekal dikaruniakan kepada kita semua melalui anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Nah, melalui penjelasan singkat ini, dapatkah kita sebut bahwa Bapak itu roti hidup? Sudah tentu. Sebab dia sumbernya. Dan roti hidup itu diberikan dalam anaknya. Hal ini sudah dijelaskan juga dalam doktrin keabah, tapi jarang disampaikan. Nah, perhatikan ayat berikut ini dalam keluaran 25, ayat 23-25. Berbunyi. Lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Nah, perhatikan dalam versi King James Version, kata bingkai ditulis crown. Crown artinya mahkota. Jadi, meja ini mempunyai dua bingkai atau dua crown, atau dua mahkota. Apa lambang daripada crown? Adalah kerajaan. Crown melambangkan kerajaan. Ada dua crown atau dua mahkota. Ini unsur penting, dan kita akan lihat sesaat lagi. Di atas meja itu ditempatkan roti. Ada berapa roti? Ada berapa tumpuk? Kita buka. Imamat 24, ayat 5-6. Imamat 24, ayat 5-6. Berbunyi. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2 persepuluh eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah sesusun di atas meja dari emas murdi itu di hadapan. Tuhan. Jadi ada 2 tumpukan. Masing-masing 6 roti. Dan membuat tumpukan roti ini bukan suka-suka manusia. Tapi harus sesuai perintah Tuhan. Jika kita buka bilangan 4, ayat 7, di sana ada tulisan meja roti sajian. Dalam strong concordance, arti meja roti sajian ini mengacu kepada meja roti sajian kehadiran. Lambang kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Tuhan Allah. Nah, meja roti sajian ini posisinya terletak di sebelah utara. Dan ini adalah gambaran atau bayangan yang ada di surga. Ada apa di sebelah utara, di surga? Ada tahta Allah. Ingat kembali YSKL 14, ayat 13 tentang Lucifer. Disebutkan, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, aku hendak menerikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Tempat inilah yang Lucifer inginkan. Di sebelah utara. Nah, kenapa dua tumpuk? Wahyu 3, ayat 21. Berbunyi, Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan Aku di atas tahtaku, sebagaimana Aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ingat bahwa meja roti sajian ini berada dalam bilik di Kaabah, yaitu bilik suci. Perhatikan kutipan roh nubuat berikut ini dari tulisan-tulisan permulaan. Kutipan roh nubuat. Tulisan-tulisan permulaan halaman 103 dengan judul akhir dari 2300 hari. Minyawait menuliskan, Saya melihat sebuah tahta, dan di atasnya bersemayam Bapak dan anak itu. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapak tidak dapat dilihat, sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya pada Yesus kalau Bapaknya mempunyai rupa yang sama seperti dirinya sendiri. Ia mengatakan, Memang begitu. Tetapi saya tidak dapat melihatnya. Untuk itu ia berkata, Kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa. Dari kutipan ini jelas, ada satu tahta, atau sebuah tahta, yang mana ada dua makhluk duduk di atasnya. Dan ini terletak di sebelah utara. Supaya kita bisa lihat gambarannya, kenapa Tuhan minta dibuat meja roti sajian. Dan meja roti sajian itu mempunyai dua bingkai, dua mahkota, dan ada dua tumpuk roti. Supaya kita mulai bayangkan bahwa ada gelar yang digunakan bersama Bapak dan anak. Sebab roti itu sumbernya dari Bapak. Yang diwujudkan dalam anaknya. Nah kita lanjutkan cerita ini. Cerita yang menarik ini. Halaman 104. Kita lihat apa yang nyawai tuliskan. Perhatikan. Saya melihat Bapak berdiri dari tahta itu dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus di dalam tirai dan duduk di sana. Artinya apa? Bapak masuk ke dalam bilik yang maha suci. Ini bukti bahwa itu tahta di sebelah utara. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu. Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang nyala-nyala dikelilingi para malaikat. Datang ke tempat di mana Yesus berada. Dia naik ke atas kereta itu dan berangkat ke tempat yang maha kudus atau bilik yang maha suci. Di mana Bapak sedang duduk. Duduk di atas kursi pendamaian. Mercy seat. Di sana saya memandang Yesus, Imam Besar itu, berdiri di hadapan Bapak. Inilah prosesi atau acara upacara maha upacara hari pendamaian. Yang kita lihat dalam buku keluaran. Prosesi Imam Besar. Di mana Bapak duduk dan anak di hadapannya sebagai pengantara kita. Jadi tidak dapat disangka bahwa meja roti sajian itu adalah tahta Allah. Di mana Bapak dan anak duduk. Sangat jelas bahwa Allah Bapak itu adalah roti hidup. Bahkan Yesus akui bahwa Allah itu sumber dari roti hidup tersebut. Serta menekankan bahwa Bapak yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Yohonah 6, ayat 32. Roti yang benar hanya datang dari Bapak. Dan itu diwujudkan dalam anaknya. Yang adalah roti hidup dan kebenaran. Supaya kita bisa lihat sekarang hubungannya. saling berbagi gelar ini nyata. Dan prinsip ini dapat kita lihat juga dalam penciptaan. Bapak adalah sumbernya dan anak yang melakukan. Bisa lihat dalam Efesus 3, ayat 9. Kolose 1, ayat 16. Dan Ibrani 1, ayat 2. Ini adalah fondasi kita dalam memahami bahwa Bapak dan anak berbagi gelar yang sama. Tidak heran Yesus berkata dan juga dinyatakan oleh tulisan roh nubuat berikut ini. Yesus berkata bahwa aku dan Bapak adalah satu. Yohonah 10, ayat 30. Dan Nonyah White tuliskan dalam para Nabi dan Bapak bab 1, halaman 34. Kristus, firman, satu-satunya yang lahir dari Allah. Lahir. Adalah satu dengan Bapak kekal. Satu dalam apa? Satu dalam alamiah, dalam karakter, dalam tujuan. Satu-satunya mahluk yang dapat masuk ke dalam semua dewan dan maksud Allah. Jelas sekali di sini disampaikan. Ini fondasi yang penting untuk kita pahami dan ingat. Oleh karena itu, mari kita lihat kembali ayat yang tadi kita mulai, yaitu Yesayam 44, ayat 6. Yesayam 44, ayat 6. Dalam ayat ini, Tuhan, yaitu Allah Bapak, disebut sebagai Raja. Disebut sebagai Penebus. Disebut yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan satu-satunya Allah. Nah, gelar Raja bagi Allah bukanlah tantangan bagi umat Allah. Saya yakin semua setuju. Tetapi gelar Penebus serta yang terdahulu dan terkemudian, atau dalam kitab Wahyu nanti disebutkan Alfa dan Omega, banyak yang masih bergumul. Karena bagi mereka, ini adalah gelar milik anak Allah. Nah, apakah demikian? Nah, kita akan lihat apa yang Alkitab nyatakan. Kemudian, gelar satu-satunya Allah juga menjadi tantangan. Sebab banyak yang memahami ada tiga Allah, tapi satu, yaitu doktrin Trinitas. Sehingga kata satu, mereka pahami sebagai kata yang berarti kesatuan. Nah, kembali, ini membaca yang tidak tertulis. Roh Nubuat nasihatkan untuk baca yang tertulis. Tidak ada nasihat untuk membaca yang tidak tertulis. Mari kita kaji. Kita lihat ayat delapan dari pasal yang sama. Yesaya 44, ayat enam, kita lihat ayat delapannya. Apa yang disampaikan disana? Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Dalam bahasa Inggris lebih menarik lagi. Is there a God beside me? Ye, there is no God. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut tidak ada gunung batu yang lain. There is no God. I know not any. Jelas dalam bahasa yang digunakan ayat ini. Bahwa yang sedang berbicara adalah oknum yang tunggal. Sendiri, satu. Semua kata ganti yang digunakan adalah kata ganti tunggal. Menunjukkan hanya satu oknum yang bicara. Nah, siapa yang berbicara ini? Perjanjian baru bantu kita. Kita buka dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 5. Paulus menuliskan, Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ala lain daripada ala yang esah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ala, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ala dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, Paulus dengan jelas nyatakan bahwa tidak ada ala lain daripada yang esah. Ini selaras dengan ulangan 6 ayat 4, serta pernyataan Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Bahkan Paulus nyatakan, siapa ala yang esah ini dalam ayat selanjutnya. 1 Korintus 8 ayat 6 Namun bagi kita hanya ada satu ala saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Paulus pahami bahwa satu-satunya ala yang benar dalam Alkitab adalah ala Bapak dan tidak ada yang lain. Sudah jelas bahwa ala yang dimaksud dalam Yesaya 44 ayat 6 adalah ala Bapak dan bukan Yesus. Tapi kenapa ada sebutan penegus dalam ayat tersebut? Apakah gelar penegus hanya milik Yesus? Kita lihat dalam buku Yesaya yang juga merupakan ayat seringkali menjadi tantangan bagi umat Tuhan dalam Yesaya 63 ayat 8 dan 9 berbunyi Bukankah ia berfirman sungguh merekalah umatku anak-anak yang tidak akan berlaku curang maka ia menjadi jurus selamat mereka dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka dialah yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya ia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu kala dari sini banyak umat Tuhan yang merasa bahwa yang berkata ini adalah Yesus sebab disebutkan ia menjadi jurus selamat mereka ia sendirilah yang menyelamatkan mereka namun sebelum kita lanjutkan kita perlu ingat bahwa gelar penebus atau jurus selamat adalah milik Bapak juga kenapa kita bisa begitu yakin bahwa Bapak yang dimaksudkan dalam ayat-ayat ini perhatikan ada sebutan di sana seorang duta atau utusan saya tampilkan lagi perhatikan yang warna oranya jingga disebutkan seorang duta atau utusan dalam bahasa Indonesia eh sorry dalam bahasa Inggris disebutkan the angel of his presence ini adalah gambaran tentang anak ayat ini menjadi dasar bagi saudara-saudara kita yang mendukung doktrin Trinitas ya menyatakan bahwa Yesus sama atau sederajat dengan ala Bapak sebab istilah penebus dan jurus selamat bagi kaum Trinitas adalah hanya milik Yesus padahal dalam ayat ini ada gelar dan gelar itu untuk Bapak juga nah ada poin penting yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan istilah tadi yaitu seorang duta atau utusan yang mana dalam bahasa Inggris disebutkan the angel of his presence saya akan tampilkan sebuah tabel yang mana kita bisa lihat perbedaannya kita bukan mencari salah tetapi ini fakta yang terjadi perhatikan yang dalam bahasa Indonesia yang sebagai pendahuluan perhatikan dalam bahasa Indonesia disebutkan ayat 9 dalam kesesakan dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka dari ayat ini atau kalimat ini kita bisa pahami bahwa bukan duta tersebut atau utusan tersebut yang menyelamatkan tapi dia sendiri yang menyelamatkan ini yang seringkali menjadi salah pengertian bagi umat-umat Tuhan saat membaca ayat ini saya bandingkan ayat ini dengan lima terjemahan bahasa Inggris yaitu King James Version New International Version Revised Standard Version American Standard Version dan bahkan Dwayne Rames Catholic Bible perhatikan masing-masing kalimat ayat 9 King James katakan in all their afflictions he was afflicted and the angel of his presence saved them dan perhatikan dalam versi yang lainnya sama and the angel of his presence saved them demikian juga dalam Catholic Bible the angel of his presence saved them jadi dalam segala kesesakan yang menyelamatkan umatnya adalah his angel of his presence atau duta utusan tersebut saya tidak memahami mengapa terjemahan bahasa Indonesia menampilkan sesuatu yang berbeda makna tapi dalam versi bahasa Inggris lima versi yang dapat kita tampilkan bisa lihat yang lainnya menunjukkan bahwa yang menyelamatkan itu adalah si angel of his presence tersebut yang adalah pernyataan atau gambaran tentang anak Allah yaitu Yesus Kristus itu sendiri supaya kita bisa melihat bahwa dalam ayat ini tidak ada menyatakan bahwa seluruhnya hanya Yesus saja tapi disini ada Bapak dan ada Yesus Bapak sebagai jurus selamat Bapak sebagai penebus tetapi dia wujudkan dia lakukan melalui anaknya yang dalam ayat ini digambarkan sebagai the angel of his presence yang ditersimakan dalam bahasa Indonesia duta atau utusan perhatikan ayat berikutnya masih dalam pasal yang sama pasal 63 ayat 16 berbunyi Bukankah engkau bapak kami sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami ya Tuhan engkau sendiri bapak kami namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala bapak adalah penebus Israel dan itu namanya dan ingat nama bapak ada di dalam anak keluaran 23 ayat 20 sampai 21 dan nama itu diberikan kepada anak Ibrani 1 ayat 4 dan Filipi 2 ayat 9 selanjutnya kita lihat dalam Yesaya 49 ayat 7 Yesaya 49 ayat 7 beginilah firman Tuhan penebus Israel Allahnya yang maha kudus kepada dia yang dihinakan orang kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa kepada hamba penguasa-penguasa raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau Allah Bapak adalah penebus gelar penebus adalah milik Allah Bapak juga ini Alkitab yang katakan nah masih ingat bahwa buku Yesaya dibagi dalam dua bagian besar pasal 49 ini tergabung dalam bagian kedua dan termasuk dalam subbagian yang berjudul hamba Tuhan nah subbagian ini terdiri dari pasal 49 sampai pasal 55 isinya tentang hamba Tuhan nah pasal 50 tentang ketaatan hamba Tuhan bisa baca dalam ayat 6 kemudian pasal 52 judulnya Tuhan menyelamatkan Sion coba baca ayat 13 sampai 14 dan pasal 53 berisi tentang hamba Tuhan yang menderita baca ayat 4 sampai 5 dari semua gambaran ayat-ayat tersebut menyatakan tentang Yesus anak Allah nah masih dalam ayat 49 ini maaf dalam Yesus 49 ini kita lihat ayat 4 dan 5 yang barusan kita baca adalah ayat 7 kita mundur ayat 4 dan 5 apa isinya tetapi aku berkata aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya untuk mengembalikan Yaakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya maka aku dipermuliakan ingat di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku firmannya yang menarik dari perikop ini adalah bahwa Kristus berbicara melalui Yesaya sebab Yesaya merupakan gambaran tentang Yesus Kristus berbicara melalui Yesaya dalam ayat 4 dan 5 dan 2 kali dia menyebutkan Bapak itu Allahku jadi Allah Bapak adalah penebus dan dia adalah Allahnya Yesus juga dan Bapak selamatkan umatnya melalui malaikat kehadirannya the angel of his presence atau hambanya yaitu Yesus Kristus karena itu Yesus disebut juga penebus Bapak dan anak berbagi gelar yang sama mereka adalah satu satu dalam tujuan yaitu untuk menyelamatkan umat manusia jadi Yesaya 44 ayat 6 tidak dapat diaplikasikan kepada Yesus demikian juga dengan Yesaya 63 ayat 8 sampai 9 dan Yesaya 49 ayat 7 sebab gelar penebus juga milik Bapak demikian juga dengan gelar yang terdahulu dan yang terkemudian adalah milik Bapak juga dan perhatikan ayat yang sering kita hafal berikut ini Yohanes 3 ayat 16 berbunyi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berlelih hidup yang kekal siapa yang mempunyai kasih yang begitu besar akan dunia ini dalam ayat ini Allah Bapak dan kasih yang begitu besar dari Allah Bapak ini diwujudkan dalam mengaruniakan anaknya jadi sumber keselamatan dan penebusan adalah Bapak dan itu diwujudkan melalui anaknya nah apakah Yesus mempunyai kasih yang begitu besar bagi kita sudah tentu kita lihat ayat yang ditampilkan di samping Yohanes 3 16 ini Filipi 2 ayat 5 sampai 8 hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib oleh karena kasih Yesus bagi kita dia rela tinggalkan semuanya demi selamatkan kita begitu besar kasihnya kepada kita Bapak dan anak keduanya memiliki kasih yang begitu besar tapi sumber pertama adalah Bapak sebab Bapak adalah sumber segalanya dan Bapak dan anak satu satu dalam tujuan yaitu untuk selamatkan kita asal kita percaya dalam Yesaya 44 ayat 6 tadi disebutkan tidak ada Allah lain selain daripada aku apakah Yesus aku juga ini kita bisa lihat dalam Markus 12 ayat 29 dia berbunyi jawab Yesus hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa dalam perikop ini Yesus sedang berbincang dengan seorang ahli Taurat yang tentunya memahami betul kitab Taurat dan sang ahli Taurat bertanya kepada Yesus guru hukum manakah yang terutama maka Yesus menjawab dalam Markus 12 ayat 29 tadi yang mana seringkali kita langsung kayak 30 saat menjawab hukum yang terutama yaitu apa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dengan sekenap jiwamu sekenap agal budimu sekenap kekuatanmu padahal kita harus tahu dulu siapa yang kita harus kasihi ini itu sebabnya Yesus ulangi ulangan 6 ayat 4 untuk ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita mau kasihi ini adalah Tuhan yang Esa bagaimana tanggapan sang ahli Taurat tadi dia berkata lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus tepat sekali guru benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia sang ahli Taurat juga kutip dari ulangan 4 ayat 35 Yesus dan sang ahli Taurat memahami hal yang sama dan saling menguatkan penjelasan mereka tentang siapa itu Allah nah apa buktinya Yesus setuju dengan apa yang ahli Taurat pahami kita lihat Markus 12 ayat 34 Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus Yesus tidak koreksi dengan berkata engkau lupa sebut aku sebagai Allah juga sama sekali tidak ada koreksi pemahaman mereka berdua sama sebab memang bagi orang Yahudi Allah itu adalah Bapak dan Yesus sependapat kita lihat ayat berikut ini Yohanes 8 ayat 54 jawab Yesus jikalau aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu tidak sedikit maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Bapakulah yang memuliakan aku tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami tidak ada perubahan sejak perjanjian lama ke perjanjian baru Allah itu Esa dan tidak ada yang lain dia adalah Allah Bapak dan sebutan penebus sebutan juruselamat adalah untuk Allah Bapak sebab dia adalah sumber segalanya sumber keselamatan sumber penebusan dari Bapak sumber roti hidup melalui bukti-bukti Alkitab ini kita dapat pastikan bahwa yang berbicara dalam Yesaya 44 ayat 6 tadi adalah Allah Bapak demikian juga dengan pasal 63 tadi sebab dia adalah sumber segalanya dan anaknya menerima gelar yang dimilikinya yang dimiliki oleh Bapak tadi karena anaknya adalah sungguh-sungguh anak Allah anak yang lahir dari Bapak bukan anak kiasan bukan anak metafora nah Perikob Yesaya 44 ayat 1-8 adalah tentang Tuhan satu-satunya Allah jadi kalau kita baca Yesaya 44 ayat 1-8 adalah menyatakan tentang Tuhan itu satu-satunya Allah dimana Allah mau ajar kepada Israel tidak ada Allah selain Tuhan selain dia yaitu Allah Bapak yang seperti dia dialah satu-satunya Allah yang benar kita bisa lihat dalam ayat 9-20 dimana dijelaskan tentang Allah yang palsu jadi Yesaya 44 sedang ajarkan Allah yang benar dan adalah kebodohan menyembah Allah yang palsu nah ada banyak gambaran tentang Bapak dan anak dalam buku Yesaya dan sebagai penjelasan penutup kita lihat Yesaya 6 ayat 1-10 yang mana mempunyai hubungan dengan Yohanes 12 ayat 40-41 melalui pemahaman ayat-ayat ini ada yang melihat bahwa Yesus lah yang disebut Tuhan semesta alam apakah demikian mari kita pelajari pertama kita lihat Yohanes 12 ayat 40-41 berbunyi nah ayat ini dikutip Yesus dari Yesaya 6 ayat 9-10 dan oleh karena Yesus yang kutip ada yang memahami bahwa Tuhan yang duduk di atas tahta dalam Yesaya 6 ayat 1-9 adalah Yesus sendiri apakah ini yang Alkitab maksudkan mari kita sandingkan kedua ayat ini kita lihat kita lihat apa yang saya jelaskan di sana Yesaya 6 ayat 1-3 dalam tahun matinya Raja Usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulam dan ujung jubahnya memenuhi baik suci para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya kudus kudus kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya ayat inilah yang dikutip oleh Yesus ayat sorry Yohanes 12 ayat 40 sampai 41 inilah yang dikutip Yesus dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 dan bila mana dilihat ke ayat 1 sampai 3 ada yang memahami bahwa yang berbicara di sini yang duduk di atas tahta ini adalah Yesus itu sendiri sebab dia yang kutip dia yang sampaikan jadi ada yang memahami Tuhan yang duduk ini yang disebut Tuhan semesta alam ini adalah Yesus sendiri ini yang dipahami oleh beberapa umat apakah itu demikian perlu kita pelajari yang pertama bahwa dalam buku Yesaya ada penggunaan lambang dari pribadi-pribadi yang tentunya digedapi dalam Yesus nantinya termasuk pribadi Yesaya sendiri Yesaya menjadi lambang Yesus dan kita sudah lihat tadi dalam Yesaya 49 ayat 4 sampai 5 kita lihat contoh yang lain Yesaya 61 ayat 1 dan 2 roh Tuhan Allah ada pada aku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung meski ditulis oleh Yesaya tapi ini adalah nubuatan tentang Yesus Yesaya lambang dan digenapi dalam Yesus kita tahu bahwa dalam Alkitab banyak tokoh yang melambangkan Yesus contohnya Musa Yusuf dan lainnya jadi Yesaya dalam hal ini melambangkan Yesus ini perlu kita ingat kemudian dalam Yesaya Yesaya juga disebutkan tentang Kores perhatikan ayat berikut ini supaya kita lihat bahwa dalam Yesaya ada pribadi-pribadi yang merupakan simbol atau gambaran tentang Yesus Yesaya 44 ayat 28 akulah yang berkata tentang Kores dia gembalaku segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Jerusalem baiklah ia dibangun dan tentang baik suci baiklah diletakkan dasarnya Yesaya 45 ayat 1 beginilah firman Tuhan inilah firmanku kepada orang yang ku rapi kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup silahkan baca selesangkapnya Kores melambangkan Yesus gembala dan orang yang diurapi yang diurapi itu artinya Mesias Kristus yang melepaskan dari penawanan nah kembali prinsip ini perlu kita ingat bahwa ada simbol-simbol ada juga pribadi-pribadi yang merupakan lambang nah nanti dikenapi dalam Yesus kita perlu ingat ini sebagaimana kita membaca buku Yesaya kita lihat dalam Yesaya 6 bisa baca selengkapnya tapi kita akan ambil ayat-ayat tertentu untuk menghemat waktu kita lihat yang pertama kembali ke Yesaya 6 ayat 1-3 mengenai Tuhan yang duduk di atas tahta dalam tahun matinya Raja Usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi baik suci nah siapa yang duduk ini mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesaya siapa yang duduk ini kita lihat dalam Yesaya 37 ayat 16 Ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertahta di atas kerubim hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi sudah jelas dia yang duduk di atas tahta ini adalah Allah Bapak sudah kita pelajari tadi tidak ada yang lain selain Dia Allah yang Esa nah perhatikan Yesaya juga tuliskan hanya Engkau sendirilah Allah dan ini beberapa kali Yesaya tuliskan dalam Yesaya 43 ayat 10 sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi jangan coba-coba bentuk Allah lain yang lain Yesaya 46 eh sorry Yesaya 44 ayat 6 tidak ada Allah selain daripada aku Yesaya 45 ayat 5 akulah Tuhan dan tidak ada yang lain Yesaya 45 ayat 14 hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain di samping Dia tidak ada Allah Yesaya 45 ayat 18 akulah Tuhan dan tidak ada yang lain Yesaya 46 ayat 9 ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak perubah kala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku jadi jelas dalam Yesaya dan dalam Yesaya pasal 6 ini yang disebutkan adalah tentang Allah Bapak sebab Allah Bapak lah yang duduk di atas tahta dan dia katakan hanya dialah sendiri Allah dan Yesaya katakan hanya engkau sendirilah Allah perhatikan ayat 8 Yesaya 6 ayat 8 jadi kita sudah lihat bahwa Yesaya 6 ayat 1-3 itu berbicara tentang Bapak bukan mengenai Yesus atau anak Allah yang duduk itu adalah Allah Bapak dan ayat 8 ayat yang seringkali dijadikan ayat panggilan bagi pelayanan lalu aku mendengar suara Tuhan berkata siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku maka sahutku ini aku kutuslah aku kita semua paham bahwa aku disini adalah Yesaya dan Yesaya siap diutus oleh Tuhan dan tepat sesudah ayat ini ini ayat 8 tadi tepat sesudahnya yaitu ayat 9 dan 10 adalah ayat yang dikutip oleh Yesus dalam Yohanes 12 ayat 40 sampai 41 kita lihat keduanya kita sandingkan keduanya Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 kemudian firmannya pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh ini yang dikutip Yesus dalam Yohanes 12 ayat 40 sampai 41 khususnya ayat 40 perhatikan ia telah ia telah membutakan mereka dan menenggilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia perkataan ini disampaikan Tuhan yaitu Allah Bapak kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel dan ini digenapi dalam Yesus anak Allah Yesus mengutip Yesaya 6 ayat 10 ini setelah dia menjelaskan perumpamaan tentang penabur bisa lihat dalam Matius 13 ayat 14 sampai 15 Markus 4 ayat 12 dan Lukas 8 ayat 10 saat muridnya bertanya kepada Yesus kenapa dia berbicara dalam bentuk perumpamaan kepada orang-orang Yahudi Yesus jawab sebab sekalipun mereka melihat tapi tidak melihat dan sekalipun mereka mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti dan Yesus katakan bahwa supaya genap yang Yesaya nubuatkan dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 jadi Yesaya 6 adalah sebuah nubuatan dimana ada yang diutus dan apa yang dilakukan orang yang diutus itu membuat hati bangsa itu keras semoga kita bisa lihat ada banyak yang tidak bisa lihat jadi Yesaya diutus adalah gambaran hamba Tuhan atau anak Allah yang diutus oleh Bapak jadi Yesaya diutus oleh Bapak adalah gambaran bahwa nanti ada hambanya hamba Tuhan yaitu anaknya yang diutus apakah benar demikian perhatikan pengakuan Yesus berikut ini ada banyak kita coba cuplik beberapa yang pertama Yohanes 3 ayat 17 sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Yohanes 12 ayat 49 sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan perhatikan dalam ayat 49 ini Yesus mengatakan dengan jelas bahwa dia berkata-kata bukan dari dirinya tetapi sesuai apa yang Bapak perintahkan perhatikan dalam Yesaya 6 tadi Bapak juga perintahkan untuk menyampaikan apa yang telah Bapak sampaikan kemudian Yohanes 13 ayat 16 aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya perhatikan ini supaya kita pahami konsep utus dan mengutus siapa yang mengutus siapa yang diutus Yesus sendiri akui bahwa yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus Yohanes 17 ayat 8 sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku kembali kembali dari sini kita bukan menganggap Kristus lebih rendah tetapi Kristus akui bahwa Bapanya adalah Allahnya satu-satunya Allah tidak ada yang lain mereka satu dalam alamiah satu dalam karakter satu dalam tujuan tapi bukan satu dalam jabatan Tuhan alam semesta adalah milik Allah Bapak dan Yesus akui itu ada banyak pernyataan dalam Injil dan perkataan Yesus yang menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan Bapak Yesus akui bahwa dia utusan Bapak bahkan dia lakukan dan katakan bukan dari dirinya sendiri tapi apa yang Bapak bilang dan perintahkan ini tanda kerelaan dari anak sebagai utusan sebagaimana yang dilambangkan oleh Yesaya saat dia berkata ini aku utuslah aku itu menyatakan kerelaan dan Yesus juga dalam sebagai utusan dia datang dengan kerelaan dia bukan omong-omongannya sendiri melakukan kemauannya sendiri dia bicara sesuai apa yang Bapak sampaikan dan melakukan sesuatu sesuai apa yang Bapak perintahkan ini wujud kerelaan kembali Yesus dan Yesaya adalah utusan dan yang mengutus adalah Allah Bapak nah apa bukti lain tentang anak dalam Yesaya enam ini dalam Yesaya pasal enam ini adakah bukti tentang anak mari kita lihat ayat tiga belas ayat tiga belas berbunyi dan jika disitu masih tinggal sepersepuluh dari mereka mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasan namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus nah siapa tunas ini kita lihat apa yang Yesaya sampaikan Yesaya sebelas ayat satu suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah perhatikan Yesaya 53 ayat 2 yang berisi tentang anak Allah sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya jadi tunas yang dimaksudkan adalah anak Allah itu Yesus Kristus itu sendiri di dalam Yesaya 6 ayat 1-13 itu ada tentang Bapak ada tentang anak itu bukan tentang anak sendiri yang mana seringkali umat-umat Tuhan sering pahami mereka pikir itu tentang anak saja hanya karena mengasuh kepada Yohanes 12 ayat 40 tadi tapi jelas dari apa yang kita lihat dalam penjelasannya saya sama sekali tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan alam semesta dia adalah anak daripada Tuhan alam semesta Bapak mengutus dia sebagai hambanya setia dan itu digambarkan melalui Yesaya yang rela diutus kepada umatnya dan meskipun umatnya melihat tapi tidak memperhatikan mendengar tapi tidak mengerti rasanya suatu pekerjaan yang sia-sia disuruh untuk melakukan sesuatu yang sia-sia tapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela mengeruniakan anaknya agar barang siapa yang percaya kepada anak tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal ini semua karena Bapak adalah satu-satunya Allah Yesaya 44 dan juga satu-satunya penebus Yesaya 43 dan penebusan ini Allah sediakan melalui anaknya sebab segala kepenuhan Allah ada dalam dia Polosai 1 ayat 19 segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus Matius 28 ayat 18 segala yang Bapak punya adalah milik dia Yohanes 16 ayat 15 dan nama Bapak ada pada dia Ibradi 1 ayat 4 dan Filipi 2 ayat 9 demikianlah pegabaran kebenaran Alkitab tentang Bapak dan anak dalam buku Yesaya Semoga menjadi kekuatan bagi kita Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen